Intro 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 Di setelah kesibukan Agota DPRRi Fransi Golkar yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Haji Hasan Basri Agus atau HBA peduli perhatian dan peka terhadap masyarakat di Kota Jambi HBA menyambagi dan memberikan bantuan kursi roda dan sembako kepada seorang ibu yang mengalami kelumpuhan yang bernama Sandra Aritodang yang tinggal dekat Perubahan Butiara Hijau RT24 Kelurahan Kedali Asambawa, Kecambatan Kota Baru Jambi Bersambung Ya Bersambung Tidak gitu Bersambung Bersambung Oh Yang Selanjutnya HBA yang didampingi anggota DPRD Provinsi Jambi Fransi Golkar, Apriodito Ubar, bergerak cepat dan tanggap. Karena bergerak dari warga di sekitar perubahan permata hijau, ada seorang ibu lumpuh yang sudah 2 tahun lumpuh dan tidak mempunyai biaya untuk membeli kursi roda. Sehingga HBA langsung datang di rumah ibu yang mengalami lumpuh tersebut. Sesampainya di rumah ibu Sandra yang mengalami lumpuh tersebut, HBA berbicara dan menanyakan kondisi kesehatan ibu tersebut bagaimana keadaannya saat ini. Ketika namanya ratu, ratu ini, ya semuanya di istikom. Bagaimana gara-gara sesat, sakit sanggup lagi, berhenti lagi, berhenti lagi. Sekarang ini lah yang urusnya, yang urus maknya si ratu. Yang tua itu di Jakarta, kerja apa? Itu aja itu lho Pak, dan bisa perempuan lagi laki? Perempuan lagi laki? Perempuan lagi laki. Perempuan lagi. Sertara sekarang di mana kerjanya? Sibu setarik. Yang ini. Yang ini di Jakarta. Terima kasih, hari ini saya mendapatkan informasi dari adik saya di sekitar perumahan Kemudian di arah hijau ini ada seorang satu keluarga atau ibu ini yang tadi disampaikan Beliau dalam kondisi kurang sehat dan berjalan dan luar rumpuh gitu Dan dia hanya satu orang anak dengan dia tinggal di rumah ini pondok yang sederhana ini Saya datang ke sini pertama membantu kursi roda untuk beliau Kemudian sekadarnya ya sembako dan sebagainya Dan kita perhatikan dengan kondisi dan keadaan beliau Termudian kita harapkan dia sehat Termasuk juga ternyata anak-anaknya juga Walaupun dengan kondisi ekonomi seperti ini Beliau berpikirnya maju untuk mengolahkan anak-anak Dia memang punya anak tiga, ada satu orang masih bekerja di Jakarta Memang kondisinya tidak begitu kuat gitu Untuk resisi ekonomi dan ini ada satu sudah menikah dan satu ini Taman SMA tidak mau kuliah tapi karena tidak mampu Dan kerja sekarang di toko dan dengan kondisi yang tidak menguntungkan oleh resisi ekonomi Sebab itu kita berusaha untuk membantu anaknya juga Dan kita upayakan untuk jadi pekerjaan itu dia Dan saya bersyukur ini bisa melihat beliau Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat Dan diberi kekuatan dan kesehatan untuk ke depan dalam Menghadapi tentang kehidupan ini dan sisi ekonomi Pada hari ini saya merasa sangat senang sekali Karena bisa bersama Pak ABA menemui salah satu warga di Permata Hijau Ibu Chandra Adi Konang Yang mana ibu tersebut Kebetulan ada masalah di dalam rumah tangga Sehingga beliau mengalami rumpuh Dan pada hari ini juga Bapak ABA memberi bantuan berupa Polisi roda dan beberapa sembako Dan hari ini juga kami sangat terharu sekali Karena begitu perhatiannya Bapak ABA terhadap masyarakat Seperti si Jandi Khususnya hari ini beliau menyempatkan diri Untuk menunggu Ibu Chandra Adi Konang Selain memberikan kursi roda HBA juga memberikan sembako dan amplop berupa uang Saya bangga sekali Pak Bangga haru Kayak mimpi Tidak nyangka bisa didatangi Pak ABA Kepondok saya ini Pak Sangat terbantu sekali Bu ya Sangat terbantu sekali Tapi masih ada harapan saya Saya tidak capek-capek meminta tolong Karena Umat-umat masih selim di sini lah saudara saya Kami kan sebatang kara Pak Saya masih ingin pertolongan dari Pak ABA Dibantu anak saya ini Anak saya juga silestari di Jakarta Biar takut pulang Dia takut balik sini Tidak dapat pekerjaan Pak Saya di Jandi balik pun tidak dapat pekerjaan Saya masih mengharap bantuan Bapak Sakit sakit itu sudah ada 3 tahun Sudah ada sekitar 2 tahun Saya anak dari sekolah Tapi yang paling parahnya Tahun ini lah Saya Nah nanti kontak lah ya Lu mempunyai anak berapa orang bu? Tiga orang Yang satunya ada di mana? Yang satunya pencara Iya Yang satu Yang itu S1 di Jakarta Yang ini nomor dua Ratu Menjelia Itulah putus sekolah Putus sekolah Putus beliau tadi Terus Nurul Rahmawati Itulah yang nikah Alhamdulillah ada di sini Sudah datang dia Nengok saya Turul itu yang haji Turul itu pintar bunga Saya tahu cuma Yang ketemu baru kali ini Yang saya tahu karena Saudaranya ada di sini Saya tahunya dulu gubernur kita Itu saya tahu Itu kami Pecinta Pak HBA Sampai fotonya Baru diambil Ini bekasnya masih ada Pecinta Pak HBA Kayak mimpi saya Haru saya Orang seperti saya Ada tanggung Orang seperti Pak HBA Alhamdulillah Semenjak saya jadi RT Lebih kurang tiga tahun yang lalu Kami rutin Mengontrol beliau ini Baik itu dalam kondisi Sebelum beliau sakit Karena beliau termasuk Keluarga keluarga mampu Insya Allah Perhatian kami Itu Sudah cukup Rasanya kami Sering mengusulkan Dapatkan bantuan Jika terjadi banjir di sini Termasuk lahan banjir Biasanya kalau banjir Itu kami cepat Evakuasi keluar Seperti yang Kemarin Pak HBA Kita ceritakan Bahwa kita punya Saung serbaguna Jadi saat ada banjir Itu warga Di sekitar sini Yang mendapatkan Misal banjir Kita tempatkan Nginapnya di Saung serbaguna Kami ke depan Kami berharap Pak HBA Selalu berbuat Yang terbaik Untuk provinsi Jambi Dari Kota Jambi Tim Liputan Pujuk HBA Melaporkan